Ada wasit Thailand yang dua kali setidaknya dalam dua pertandingan sudah merugikan Timnas Indonesia semestinya ke depan FIFA membuat sebuah aturan agar wasit yang memimpin sebuah pertandingan Timnas itu tidak boleh dari negara yang sebenua selamat malam semuanya kemarin sama-sama kita saksikan semifinal Piala Asia antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan dan hasilnya seperti yang kita tahu kita sudah kalah 0-2 memang kita harus akui bahwa para pemain Uzbekistan ini lebih berpengalaman dan memang Timnas mereka ini sudah berkali-kali bermain di Piala Asia gitu ya dan dari sisi permainan, dari tekanan yang mereka lakukan dari badan-badan mereka yang sangat-sangat atletis besar sekali sehingga susah sekali pemain kita untuk kemudian beradu dengan mereka harus kita akui bahwa permainan mereka memang baik gitu ya memang bagus gitu tapi saya pikir tidak lebih bagus dibandingkan Korea Selatan karena beberapa waktu yang lalu mereka sudah kalah kepada Korea Selatan di luar Piala Asia gitu jadi kekalahan Timnas semalam memang menimbulkan banyak sekali tanda tanya besar gitu seperti misalkan kenapa Timnas kita jadi kayak ketakutan kayak grogi, ragu-ragu ketika melawan Uzbekistan dan itu tidak terlihat ketika mereka melawan Australia, Jordania dan terakhir Korea Selatan di satu sisi kita akui bahwa Uzbekistan memang bermain sangat bagus, sangat tangguh sekali tapi dari sisi hasilnya sebenarnya masih bisa untuk draw atau bahkan kita memenangkan pertandingan sama seperti ketika kita menang melawan Korea Selatan gitu karena di babak pertama kita sudah bisa menahan 0-0 gitu lalu kemudian di babak kedua dengan tingkah laku wasit yang kemudian berkali-kali merugikan dan nampak sekali apa namanya menjatuhkan mental para pemain Timnas gitu sehingga mereka menjadi tidak konsentrasi gitu di babak pertama mungkin para pemain kita masih kuat mental gitu tapi berkali-kali kemudian terjadi keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan bagi Timnas Indonesia itu jelas kemudian menjatuhkan mental para pemain jadi ya seperti yang disebutkan oleh Sinteyong memang para pemain kita masih butuh pengalaman harapannya ke depan kalau dalam sebuah pertandingan Timnas kita tidak diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit itu tidak kemudian menjatuhkan mental para pemain dan tetap bisa bermain seperti biasa jadi dari sisi hasil terus terang itu agak sulit untuk kita terima dengan kekalahan 0-2 harusnya masih bisa draw atau ya minimal selisih 1-0 aja gitu ya dengan satu gol saja tidak seperti semalam yang kemudian dilanjutkan dengan keputusan kartu merah gitu kalau ada orang masyarakat kita yang puas dengan pencapaian semifinal ya kita semua sepakat dengan itu tapi ada yang menarik dari komentar netizen kita yang menganggap bahwa ya wajar aja Uzbekistan menang katanya karena memang liga di Uzbekistan itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan liga di Indonesia kualitas liganya itu tidak sedetil Uzbekistan katanya gitu ya kita masih belum profesional dan sebagainya ini bagi saya adalah komentar-komentar yang harus diluruskan karena ini soal Timnas bukan adu liga memang liga itu berpengaruh gitu ya berdampak kepada kualitas permainan atau pemain-pemain Timnas memang harus kita akui tapi kalau kemudian itu mau disamaratakan gitu ya saya pikir liga kita, liga 1 di Indonesia itu juga tidak lebih baik dibandingkan Australia yang sudah kita kalahkan 1-0 atau bahkan Korea Selatan yang harus pasti kita akui bersama liga di Korea Selatan jauh-jauh lebih baik dibandingkan kita jadi ini soal Timnas, ini soal permainan, ini soal hasil yang seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik jadi saya tidak mempermasalahkan soal goal yang dianulir atau offset karena kaki Ramadan Senanta dianggap sudah lebih dulu dibandingkan pemain lain gitu ya meskipun dari sisi tangan kayaknya itu sejajar dengan pemain lawan tapi katakanlah itu keputusan yang benar katakanlah itu memang offset gitu ya memang goal offset dan itu tidak kemudian bisa menjadi goal bagi kita tapi dari banyak sekali drama yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan dan keputusan-keputusan wasit itu memang benar-benar menguntungkan mereka Uzbekistan gitu karena beberapa kali pemain Uzbekistan itu guling-guling gitu ya dan kemudian dicek sementara kalau pemain kita yang jatuh itu tidak dicek bahkan yang terakhir yang kemudian membuahkan kartu merah kepada Rizky Rito itu kan pemain Uzbekistan sebetulnya sudah tertinggal jauh di belakang tapi guling-guling terus sampai kemudian didatengin oleh wasit dan dicek secara far dan ternyata menurut wasit far gitu ya ini pelanggaran karena kakinya naik ke atas ya namanya orang nendang gitu ya nendang bola di mana-mana orang nendang bola ya naik ke atas lah gitu masa ke bawah bisa juga ke bawah tapi kalau nendangnya ke atas ya kakinya ke atas gak bisa ke bawah gitu jadi kalau kita lihat sepintas memang apa namanya apa yang dilakukan oleh Rizky Rito itu sebenarnya alamiah gitu orang nendang ya gak gitu gitu bahwa kemudian kena ke titiknya kalau Nusbekistan ya dia ya dianya aja yang kemudian apa namanya gurus-gurusu ke depan gitu ya jadi ini merugikan banyak pemain kita emosinya kemudian jadi gak stabil karena ya untuk pelanggaran yang seperti itu kemudian harus direview oleh far gitu padahal sekilas itu tidak ada pelanggaran disana sementara lain di pelanggaran yang terjadi kepada pemain timnas Indonesia seperti Witan Sulaiman di kotak penalti gitu ya yang awalnya sudah diputuskan untuk tendangan bebas dan kemudian dicek far kemungkinan penalti gitu ya kita udah seneng tuh wah penalti ini eh malah gak jadi tendangan bebas gak jadi pelanggaran malah gak ada pelanggaran sama sekali gitu ya dan dari sini gitu ya dari far yang berkali-kali merugikan kita ini merugikan timnas Indonesia belakangan saya jadi tahu bahwa ternyata wasit far jadi ada wasit yang memang khusus ngawasin far itu adalah wasit yang sama yang dulu pernah memimpin laga antara Qatar melawan Indonesia ini emang wasit yang menjengkelkan gitu ya emang kayaknya sentimen sekali ke timnas kita gitu karena waktu melawan Qatar gitu ya yang gak ada pelanggaran yang cuma jalan terus kemudian ada pemain jatuh pemain Qatar yang jatuh itu disebut penalti nah ini Witan sudah dilanggar jelas-jelas dilanggar gak penalti padahal orang yang sama gitu apa karena ini wasitnya orang Thailand ya karena wasit far ini gitu ya yang memimpin laga antara timnas Indonesia melawan Qatar dan timnas Indonesia melawan Uzbekistan semalam itu adalah orang yang sama asal Thailand jadi kalau soal sepak bola di Asia Tenggara ini memang kita sangat bersaing ketat dengan Thailand gitu ya sangat apa ya sangat keras sekali apa namanya persaingannya dengan Thailand dan Vietnam apalagi sekarang timnas Indonesia seperti melampaui keduanya yang sebelumnya mereka ini jauh lebih baik dibandingkan kita Thailand dan Vietnam gitu ya sekarang kita masuk ke semifinal sementara mereka enggak gitu jadi ini menjadi tanda tanya jangan-jangan wasitnya ini memang punya sentimen gitu ya memang enggak suka kepada timnas Indonesia karena kebetulan sekali gitu wasitnya wasit yang sama dari dua kali pertandingan selalu merugikan timnas Indonesia dan lebih dari itu kalau kita melihat dari kartu merah yang didapatkan oleh pemain timnas Indonesia di dua pertandingan antara melawan Qatar atau melawan Uzbekistan ini adalah kartu merah yang identik sekali mirip gitu ya seperti Ivan Jenner misalkan yang ketika mendapatkan kartu merah melawan Qatar itu kan dia enggak kena tuh tapi enggak direview sama Farah padahal harusnya kalau ini direview enggak jadi kartu merah itu enggak jadi kartu kuning gitu ya tapi semalam gitu ya yang seharusnya ini enggak perlu direview malah direview dan kartu merah ini kayaknya sentimen emang sih orang Thailand ini gitu ya karena dilakukan oleh orang yang sama wasit yang sama orang Thailand yang nampaknya memang tidak sudi timnas kita melaju sejauh ini atau bahkan sampai semifinal Piala Asia dan masih punya peluang untuk tampil menjadi perwakilan Asia Tenggara satu-satunya di Olimpiade jadi kayaknya mereka susah payah untuk kemudian apa namanya menjegal timnas Indonesia melangkah lebih jauh kayaknya iri juga gitu ya karena permainan kita sudah sangat-sangat berkembang timnas kita sudah jauh lebih baik sehingga mereka kayaknya enggak rela gitu tapi dari sini pelajarannya ya mungkin FIFA perlu perlu belajar kepada MK kepada sistem negara di negara kita gitu ya yang seharusnya wasit-wasit ini mungkin ke depan perlu dibuat aturan agar yang namanya wasit yang memimpin pertandingan itu tidak boleh dari negara yang sebenua apalagi memang punya persaingan yang keras atau selama ini punya apa namanya sejarah yang panjang gitu ya perseteruan antara negara-negara ini seperti kita dengan Thailand dengan Malaysia dengan Vietnam ini memang bersaing selama ini selalu bersaing gitu ya dan kalau liga antara atau pertandingan antara keduanya gitu ya mempertemukan antara Thailand dengan Indonesia atau Indonesia melawan Malaysia atau Indonesia melawan Vietnam itu pasti apa ya banyak sekali pernyataan-pernyataan yang keras gitu nah kalau kemudian ini sudah ada kejadian yang seperti ini gitu bahwa ada wasit Thailand yang berdua kali setidaknya sudah dalam dua pertandingan sudah merugikan timnas Indonesia semestinya ke depan FIFA membuat sebuah aturan agar wasit yang memimpin sebuah pertandingan timnas itu tidak boleh dari negara yang sebenua supaya tidak ada apa namanya tidak ada apa unsur-unsur untuk iri dengki gitu ya atau menguntungkan pihak lawan gitu karena ini bisa saja terjadi jadi ya seharusnya ini bisa dilakukan gitu ya kita belajar dari apa yang terjadi di MK gitu ya seharusnya kalau memang punya kepentingan ada kemungkinan untuk kemudian membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan itu seharusnya tidak mengadili jadi karena kita dalam persaingan satu benua yang persaingan dalam banyak kesempatan atau banyak piala atau kualifikasi piala dunia maka ke depan seharusnya aturan ini dibuat oleh FIFA agar tidak menjadi kontroversi atau terjadi insiden-insiden seperti ini saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.